Ya Alhamdulillah sore ini saya berkesempatan untuk berkunjung sekaligus perkenalan dengan Mas Adlinata. Mas Adlinata ini dulunya adalah seorang karyawan di bidang IT karena memang latar belakang pendidikannya ilmu komputer. Dan setelah pandemi covid maka kemudian perusahaannya tempat pekerja itu tutup. Tapi ternyata Mas Adlinata ini tidak kemudian berputus asa atau kehilangan akal. Mas ini melakukan U-turn ini. Kalau dalam ibarat kita berjalan mengendari mobil itu ya. Berbelok dari menggeluti dunia teknologi informasi, komputer begitu ya. Kemudian berbelok, berubah menjadi petani anggur. Heran kan di pekalungan yang masuk daerah panas, tapi anggur bisa tumbuh, bisa berkembang, dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Lahannya Mas Adlinata itu bukan di mana-mana tapi di atap rumahnya. Ini yang kita bisa saksikan, ini di atas rumah bio. Tadi saya diceritain bahwa alhamdulillah usaha yang dari hobi ini, tentu hobi yang dilengkapi dengan ilmu, mencari tahu tentang sosok seluk belok anggur itu, ternyata ini bisa menjadi alternatif untuk pendapatan dan tentu penghidupan. Sore ini saya bukan hanya mendapat pipit anggur, tapi saya juga diberi anggurnya. Mana itu tadi? Nah, ini anggurnya kecil-kecil. Ini anggur Jupiter, Pak. Ya, anggur Jupiter ini namanya. Dan ternyata, ya, tanpa biji, si keras, dan rasanya manis. Ini saya buka masker sebentar, dan kemudian saya cicipi. Luar biasa ini. Ada wanginya siap. Iya, wangi. Dan kita ternyata bisa makan anggur yang enak tanpa harus, ya, anggurnya itu kita impor dari Itali atau dari negara Eropa lainnya. Ini anggur yang ditanam, ya, dibudidayakan di daerah Karjen Kabupaten Kekalungan. Nah, ini tentu menginspirasi kita semua, ya. Kemudahan yang dilakukan Mas Adli ini bisa menjadi contoh bagi kita, terutama yang lagi kesusahan, ya, pada saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih, Mas Adli, Maturnuhun, untuk anggur dan juga untuk bibitnya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga, Pak, atas kunjungannya ke rumah saya. Ini tim dari Bapak Asresani, dari Jakarta, ya, Pak, ya? Iya. Anggota DPR RI. Ini kebetulan berkunjung ke rumah saya, melihat kondisi kebun saya yang di atas rumah. Nah, ini terima kasih sekali, Pak, atas kunjungannya bisa mensupport saya. Saya menolakkan semoga sukses, Mas. Amin, amin. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa.